Bab, 172, Asraf langsung diam. Dia berpikir bahwa keputusan Rama ini bertentangan dengan permintaan Hilya. Akan tetapi, Asraf merasa tidak berhak jika meminta agar Rama mengubah keputusannya. Dia juga yakin bahwa sebelum memutuskan hal ini, Rama pasti sudah memikirkannya dengan matang. Baik, Prof. Kalau begitu, saya akan lanjut mencari istri Anda sekarang, kata Asraf, di ujung telepon. Pulang dan istirahatlah. Sebentar lagi, larut malam, balas Rama. Baik, Prof. Akan tetapi, sebelum istri Anda ditemukan, saya akan menggunakan waktu istirahat saya untuk mencari istri Anda, Prof. Karena mohon maaf, saya sangat tahu bagaimana kondisi Anda tanpa istri Anda saat ini. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Saya tutup panggilannya dulu. Baik, Prof, silakan. Anda lebih baik pulang dan beristirahat dulu karena besok pagi, Anda harus mengurus banyak hal di kampus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Rama menutup panggilannya. Ali-ali mendengar saran Asraf yang memintanya untuk beristirahat, Rama justru mengambil arah yang berlawanan dengan arah menuju rumahnya. Entah kemana lagi dia akan pergi setelah ini. Kering. Ponsel Rama berdering. Ia menjawab panggilan dari sang ayah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Rama. Papa mencari kamu ke rumah kamu, tapi kata pembantu, kamu belum pulang. Sejak sore tadi. Kamu di mana sekarang? Tanya Andra, dari ujung telepon. Mencari Hanifah. Astagfirullah. Kamu belum menemukan istri kamu sampai sekarang. Ya, Pak. Kalau begitu Papa akan membantu kamu mencari istri kamu sekarang. Papa istirahat saja. Mertua dan kakak iparku juga sudah membantu aku untuk mencari Hanifah. Di ujung sana, Andra langsung diam mendengar penuturan putranya. Jika Kiai Malik dan istrinya turut membantu mencari Hanifah, itu artinya mereka sudah tahu kalau Hanifah pergi dari rumah, pikir Andra. Sungguh, Andra merasa sangat malu. Bahkan, untuk menampakkan wajah di hadapan Kiai Malik dia akan sangat malu atas kesalahan yang telah dilakukan oleh istrinya. Kiai Malik sudah tahu kalau Hanifah pergi dari rumah. Andra memperjelas. Ya, Pak. Syukurlah. Kiai Malik akan tahu kalau Hanifah istri yang pembangkang. Pasti, beliau tahu bahwa seorang istri yang keluar atau bahkan pergi dari rumah tanpa izin dari suaminya adalah istri yang pembangkang, celetuk seorang wanita, yang tidak lain adalah Hilya sendiri. Biarlah Kiai Malik yang menasihati istri keras kepala itu. Awalnya, aku ingin menanamkan rasa kasihan kepadanya. Tapi, melihatnya seperti ini, sepertinya aku tidak akan kasihan lagi kepadanya. Apalagi, semua orang membelanya seperti dia seorang malaikat yang paling benar, sambung Hilya. Karena Mama tidak pernah merasakan di posisi dia, sahut Rama, yang mendengar ucapan ibunya dari ujung telepon. Tut, Rama memutuskan panggilan bersama sang ayah. Dia khawatir tidak bisa mengendalikan emosionalnya ketika mendengar ucapan sang ibu yang menyakiti hatinya sebagai suami Hanifah. Dia tidak menyangka jikalau ibunya masih keras kepala. Padahal, Rama berharap ketika dia sudah bertemu dan berbicara dengan sang ibu, ibunya akak berubah dan membuka mata hatinya untuk Hanifah. Sayangnya, kenyataan tidak seperti yang Rama pikirkan. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, Rama menepikan mobilnya. Kamu di mana, Hanifah? Liri Rama, bersandar di kursi mobil dan menutup kedua matanya. Dua jam berlalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rama kaget. Azan subuh sudah berkumandang. Dia tersadar dan bangun dari tidurnya. Ternyata, dia tertidur di dalam mobil, tepatnya di pinggir jalan. Rama seperti orang yang kehilangan arah, karena Hanifah yang sudah tidak ada di sampingnya. Tapi, dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan Hanifah secepatnya. Oke. Pagi harinya, seperti yang sudah diagendakan sebelumnya. Rama berangkat ke kampus untuk mengurus tanggung jawabnya si kampus terlebih dahulu supaya dia bisa fokus mencari Hanifah. Prof, Anda terlihat sangat pucat, sapa dosen perempuan, yang merupakan kepala program studi. Ya, saya ke ruangan dulu, jawab Rama, singkat, kemudian berlalu dari hadapan Kaprodi tersebut. Kepala program studi tersebut bingung melihat wajah Rama yang terlihat seperti orang yang sedang sakit. Dia pun menyusul ke ruangan Rama. Maaf, Prof, boleh saya masuk? Tanya Kaprodi. Tidak. Saya mau ke ruang dekan sekarang. Oh, baik, Prof. Saya hanya ingin memberi saran, kalau Anda sedang sakit, sebaiknya tidak usah masuk dulu. Prof, saran kepala Prodi. Saya tidak apa-apa. Permisi, Assalamualaikum. Rama langsung berlalu dari hadapan kepala Prodi. Kaprodi tersebut mulai berpikir bahwa mungkin Rama ada masalah dengan istrinya karena walaupun Rama selalu bersikap dingin kepada siapapun, dia tetap bertegur sapa dengan rekan kerjanya. Tapi, kali ini berbeda, Kaprodi bisa merasakan kalau Rama sedang dalam masalah. Ada apa, Bu? Tegur Fida, yang melihat Kaprodi terdiam di depan ruangan Rama, kenapa Anda di depan ruangan Prof Rama? Ya, tadi, saya sempat melihat Prof Rama yang menurut saya beliau terlihat seperti sedang sakit. Tapi, saya lebih merasa kalau beliau ada masalah sama istrinya, jawab Kaprodi. Fida mengerutkan keningnya. Dia pun menatap sungguh-sungguh terhadap Kaprodi. Apa itu benar, Bu? Tanya Fida, memastikan. Iya, benar, Bu Fida. Wajar saja menurut saya, karena setiap rumah tangga pasti ada saja masalahnya sebagai ujian dan cobaan. Semoga Prof Rama dan istrinya baik-baik saja. Saya pamit dulu, Bu, ucap Fida, tiba-tiba, Assalamualaikum. Eh, mau kemana, Bu Fida? Waalaikumsalam. Fida tidak mendengar pertanyaan Kaprodi tersebut. Dia bergegas pergi, entah kemana Fida akan pergi. Namun, rupanya dia berjala ke lorong menuju ruang dekan, yaitu ruangan Rama sendiri. Prof, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Fida, menghentikan langkah Rama yang hendak masuk ke ruangannya. Waalaikumsalam. Maaf, Prof, saya boleh minta waktunya sebentar. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan kepada Anda, kata Rama. Maaf, tidak bisa. Rama hendak masuk. Satu kali saja, Prof. Saya mohon. Tidak bisa. Saya permisi. Assalamualaikum. Rama langsung masuk ke ruangannya. Fida terpaksa mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Rama. Padahal, ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Tapi, melihat Rama yang merespon seperti itu, Fida mengurungkan niat untuk berbicara dengannya. Siapa yang tahu kacaunya hati dan pikiran Rama saat ini? Mungkin, semua orang melihat fisik Rama yang beraktifitas melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi, tidak ada yang tahu kondisi hati dan pikirannya yang sebenarnya sudah tidak mampu mendukung aktivitas fisiknya. Ting. Ketua tingkat VB, Assalamualaikum, Prof. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya selaku ketua tingkat kelas B semester 5 izin mengingatkan kalau hari ini Prof ada jadwal di kelas kami. Tepatnya, pada pukul 7.30. Terima kasih, Waalaikumsalam. Hari ini tidak ada kuliah dari saya, balas Rama. Ketua tingkat VB, Oh, baik, Prof. Akan saya informasikan kepada teman-teman saya. Kalau boleh tahu, Prof. Apakah kami diberikan tugas? Tidak, jawab Rama. Ketua tingkat memberikan balasan terakhir. Rama pun tidak meresponnya lagi. Dia terlihat mengirim beberapa file dari laptop ke flash disk. Lalu, keluar dari ruangan untuk print out file tersebut ke ruang akademik. Sebelum masuk ke ruang akademik, Rama bertemu Vida lagi. Prof. Rama, saya mohon beri saya waktu untuk berbicara dengan Anda. Ini sangat penting. Tidak bisa. Ini tentang istri Anda, Prof. Hanifah. Rama diam sejenak mendengar nama Hanifah yang disebut oleh Vida. Dia terlihat berpikir sejenak, tapi belum mengutarakan jawaban apapun kepada Vida. Tidak bisa. Saya tidak ada waktu untuk hal lain hari ini, jawab Rama. Vira mengerutkan keningnya, bingung. Maaf, Prof. Apa Anda tidak berkenan jika membicarakan tentang istri Anda? Saya tidak mudah mempercayai orang lain. Permisi. Rama langsung masuk ke ruang akademik. Bukan Rama tidak mau membahas Hanifah. Justru, dia sedang mencari dan membutuhkan informasi tentang istrinya. Hanya saja, Rama tidak mudah mempercayai orang lain. Terlebih lagi, Vida. Vida yang dulunya pernah mempunyai hubungan dengan Rama. Vida menghela nafas. Dia menyusul Rama untuk masuk ke ruang akademik. Tampaknya, saat ini, Vida sangat berharap bisa berbicara dengan Rama saat ini juga. Di dalam ruang akademik, Vida memerhatikan gerak-gerik Rama. Dia melihat apa saja yang tengah. Dilakukan oleh Rama. Dia berharap urusan Rama cepat selesai supaya Sia bisa meminta waktu Rama untuk berbicara sebentar saja. Bu Vida, mau urus sesuatu di akademik. Sapa salah satu staf akademik, kepada Vida? Vida tidak menyadari pertanyaan staf akademik yang menyapanya. Pandangannya fokus memerhatikan Rama. Gelagat Vida yang seperti itu dilihat juga oleh staf akademik tadi. Bu Vida, tegur staf akademik itu lagi. Eh, iya, Pak. Vida baru tersadar. Wanita yang merupakan staf akademik itu pun mengulung senyum. Vida mengerutkan keningnya, heran, melihat staf akademik yang mengulung senyum kepadanya. Kenapa, Bu? Tanya Vida. He he. Saya perhatikan, Bu Vida lihatin Prof Rama terus. Apa sesuatu yang pernah terjadi di masa jalu akan terulang kembali. Canda staf akademik tersebut. Maksudnya, Vida mengernyit. He he. Siapa yang tidak tahu kedekatan Anda dan Prof Rama waktu itu, Bu? Memang benar. Dulu, ketika Rama dan Vida masih begitu dekat, kedekatan itu tentu saja diketahui oleh semua dosen. Selain terlihat dari Vida yang lebih sering mengobrol dengan Rama, Vida juga secara terang-terangan mengakui kedekatan dan komitmen yang sudah dia buat bersama Rama. Itu masa lalu, Bu, jawab Vida. Jodoh siapa yang tahu, Bu. Masa lalu bisa menjadi masa depan. Ya, kan? Vida menggelengkan kepala. Tidak bisa. Prof Rama sudah. Sudah. Sudah apa, Bu? Tanya staf akademik itu, mendengar Vida yang menjeda ucapannya. Vida tidak melanjutkan ucapannya karena dia sadar bahwa tidak semua orang tahu tentang pernikahan Rama, yang tahu hanya beberapa orang dosen saja dan beberapa orang mahasiswa yang merupakan teman. Dekat Hanifah. Vida tidak mau berbuat kesalahan dengan membuka rahasia Rama di telinga orang yang belum mengetahuinya. Maksud saya, Prof Rama dan saya sudah tidak ada hubungan apapun. Jadi, saya mohon hal tadi tidak disinggung lagi, elak Vida. Hem, kalau itu hal yang biasa, Bu. Putus nyambung itu hal yang biasa dalam suatu hubungan. Yang penting masih menyimpan perasaan yang sama, kan? Anda dan Prof Rama sangat cocok. Sayang kalau tidak diteruskan hubungannya, bisik staf akademik tadi. Vida menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu harus menjawab apa dalam hal ini karena sebenarnya Vida sendiri tidak tahu dengan perasaannya. Dia hanya bisa diam dan menundukkan kepala untuk saat ini. Tampaknya, Vida memilih untuk tidak menjawab akan hal itu untuk sementara waktu ini. Apa Bu Vida yakin sudah tidak ada perasaan sama beliau? Hem, maaf, Bu, kalau saya harus membahas hal ini. Saya mengatakan ini karena saya sangat menyayangkan kalau Prof Rama tidak menikah dengan Anda. Yang cocok dengan Prof Rama hanya Anda menurut saya. Vida tersenyum getir akan pernyataan dari staf akademis tersebut. Namun, Vida sama sekali tidak menjawabnya karena perihal ini. Vida juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri tentang perasaan yang masih tersisa untuknya. Memang benar, bagaimana bisa melupakan orang seperti Prof Rama dalam waktu yang singkat. Walaupun banyak orang yang mengutarakan nias seriusnya kepadaku, batin Vida. Vida terlihat menatap Rama lagi dari kejauhan. Hal itu tentu disadari lagi oleh staf akademik. Langsung saja, staf akademik tersebut tersenyum senang melihatnya. Jujur saja, staf akademik tersebut sangat mendukung kedekatan Rama dan Vida di masa lalu. Terlebih lagi, di masa sekarang ini, staf akademik itu masih berharap Rama dan Vida bisa menjalin kedekatan dan komitmen kembali. Apa perlu saya sampaikan salam Anda kepada Prof Rama, Bu? Tanya staf akademik itu, menggoda Vida. Vida menggelengkan kepala. Jangan, Bu. Vida akan sangat malu jika rekan kerjanya itu melakukan hal seperti itu kepada Rama. Walaupun perasaan Vida masih ada untuk Rama, Vida masih menjaga harga dirinya sebagai seorang wanita. Dia tidak mungkin terang-terangan mengungkapkan perasaannya kepada Rama yang sudah menjadi suami dari wanita lain. Sini, Bu Vida, duduk dulu, ajak staf akademik perempuan itu. Terima kasih. Vida akhirnya duduk di kursi yang sudah disediakan. Vida kembali memerhatikan Rama yang masih terlihat sibuk. Dia masih menunggu di sini karena berharap Rama mau berbicara dengannya sebentar saja, pikir Vida. Tatapan Vida ke Rama kembali menjadi pusat perhatian staf akademik perempuan tadi. Masya Allah. Andai saya masih muda, ya, Bu, saya sudah ajak Prof Rama menikah. Canda staf akademik itu, mencoba membuka hati Vida kembali agar Vida lebih jujur dengan perasaannya sendiri. Anda benar-benar beruntung bisa sedekat itu dengan Prof Rama. Saya yakin, Prof Rama tidak pernah memberikan komitmen kepada perempuan lain selain Anda. Dia sangat serius dan Anda sangat beruntung, Bu Vida, sambungnya. Vida tahu itu. Tapi, itu hanyalah masa lalu karena sudah dibuktikan oleh Rama bahwa dia saat ini bahkan sudah menikahi wanita yang sangat dicintainya, yaitu Hanifah. Vida tahu, betapa besarnya cinta Rama untuk istri kecilnya itu. Itu hanya masa lalu, Bu. Tidak perlu dibahas lagi, kata Vida. Anda dan beliau sama-sama belum menikah, bukan? Saya rasa tidak ada salahnya membahas hal itu. Justru, akan menjadi hal yang baik kalau saya berhasil mempersatukan Anda dan beliau kembali, jawab staf akademik tadi. Vida menggelengkan kepala. Dia membayangkan bagaimana reaksi rekannya ini apabila tahu kalau sebenarnya Rama sudah menikah dan bahkan menikah dengan mahasiswinya sendiri. Eh, Prof, apa kabar hari ini, sehat? Sapa staf akademik itu, langsung berdiri begitu Rama melintas dari hadapan mereka. Baik, Alhamdulillah. Oh, ya, Prof, ini dari tadi Bu Vida nungguin Anda, kata staf akademik itu, sepertinya, Anda dan Bu Vida kembali menjalin kedekatan, ya, Prof. Tidak. Jawaban dingin Rama seperti ini yang terkadang menggetarkan hati Vida. Bahkan, dengan jawaban seperti ini, terkadang membuat Vida teringat akan masa-masa saat dia bersama Rama di masa lalu. Hei hei, walaupun sudah tidak menjalin kedekatan lagi, saya doakan Anda dan Bu Vida ditakdirkan menjadi pasangan suami-istri, karena menurut saya, Anda dan Bu Vida sangatlah cocok. Saya sudah punya istri dan hanya akan mempunyai satu istri. Dek. Staf akademik perempuan itu terdiam mendengar ucapan Rama. Katup bibirnya sedikit terbuka dan ia pun menoleh ke arah Vida. Tidak mungkin baginya, tidak mungkin Rama menikah tanpa ada media pemberitaan satu pun yang meliput pernikahannya. Em maaf, Prof, Anda bercanda. Tanya staf akademik itu. Tidak. Saya permisi. Assalamualaikum. Rama pun berlalu dari hadapan Vida dan staf akademik tersebut. Staf akademik itu menoleh ke arah Vida yang menundukkan kepala. Jujur saja, Vida juga tidak kalah kagetnya mendengar pengakuan Rama tentang statusnya yang sudah punya istri. Sekarang, Vida tidak tahu harus menjelaskan dengan cara apa dan bagaimana kepada staf akademik ini. Saya permisi, ya, Bu, kata Vida. Sebentar, Bu, Vida. Apa benar yang dikatakan Prof Rama tadi? Saya rasa tidak mungkin karena kabar pernikahan beliau benar-benar tidak ada di media manapun. Bahkan, satu pun tidak ada. Staf akademik itu memastikan. Saya tidak tahu, Bu. Saya permisi, ya. Assalamualaikum.